Menarik sih isu-isu terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah itu selalu menarik untuk dibahas ya Sebelum masuk ke situ mungkin saya flashback dulu Bang Daeng Apa itu? Bahwa terkait dengan reformasi 98 itu Reformasi 98 itu kan adalah wujud dari people power Yang dimana suara rakyat adalah suara Tuhan disini ya Jadi ini sangat menarik kenapa? Karena ketika rakyat itu merasa tidak puas dengan segala bentuk kezoliman ya Yang dilakukan oleh pemerintah saat itu Dengan segala problematika manajemen pemerintahan yang berdampak kepada kesejahteraan rakyatnya Atau masyarakat pada umumnya Sehingga mereka muncul untuk mengambil sikap Nah sebenarnya makna daripada reformasi 98 adalah bagaimana agar Negara Indonesia itu sebagaimana dalam undang-undang disebutkan Terkait bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan Jadi people power 98 itu muncul karena adanya dikotomi yang sangat jomplang Antara kesejahteraan dalam perspektif masyarakat, rakyat Dengan kesejahteraan dalam perspektif pihak yang berkuasa Nah kembali kepada negara atau disebut dengan welfare state ya Negara kesejahteraan Negara hadir dan menjadi pihak yang memiliki kontrol full, kontrol penuh terkait dengan kesejahteraan rakyatnya Mulai dari pendidikan, kelayakan hidup, kebebasan berpendapat Bagaimana dia mampu menjalankan kepercayaannya Bagaimana dia mampu berada di tengah-tengah masyarakat dengan rasa aman Bagaimana dia berpergian meskipun sendiri tetapi ketertiban keamanan itu selalu menjadi Selalu menjadi acuan dia untuk percaya diri Inilah yang disebut dengan negara kesejahteraan itu secara umumnya Namun ternyata saat ini gonjang-gancing yang tadi Bang Day sampaikan Baik itu mulai dari BBM, mulai dari persoalan hukumnya Mulai dari bagaimana produk-produk legislasi Bagaimana pemerintah dalam melakukan actionnya Itu ternyata Khawatirnya Itu kembali dari masa yang kita akan menuju ke masa perubahan Kita kembali ke masa-masa yang sebelum perubahan itu terjadi Nah inilah, inilah saya pikir yang menjadi pemicu munculnya gerakan-gerakan Dari masyarakat, baik itu dari kelompok-kelompok ya Termasuk juga dari PPMI ya Sebagai representasi daripada buruh itu sendiri Nah, terkadang ada bahasa-bahasa seperti ini Bang Day Tidak ada pemerintahan yang sempurna Maka dengan itu terimalah ketidaksempurnaan itu Menurut saya, bahasa itu adalah bukan bahasa yang harus dipahami oleh rakyat Tapi itu adalah bahasa orang-orang yang memiliki kekuasaan di sana Bagaimana mengecilkan ketidaksempurnaan itu Karena rakyat pada dasarnya, dia hanya menginginkan agar terpenuhi kebutuhan pokoknya Dia bisa tersenyum dengan setiap harinya Bagaimana anak-anak mereka bisa belajar dengan baik dan segala macam Tapi kan ternyata Itu menjadi sumir sebenarnya Ibaratnya sekarang kita ini Kita mungkin tertawa Mungkin rakyat Indonesia saat ini duduk dan segala macam Tetapi ternyata ada penyakit yang menggorogoti di dalam Itu tidak nampak Misalnya mungkin kanser atau apa Jadi inilah yang perlu dipahami oleh pemerintah Bahwa rakyat itu tidak akan mencoba untuk bersuara Jika memang itu tidak perlu Jadi kalau bahasa tadi masalah BBM naik Masalah bahan pokok yang kemarin menjadi isu yang sangat Sangat apa ya Sangat menggelitik sebenarnya Memalukan sih Minyak goreng Terus belum lagi persoalan ekspor CPO Belum lagi terkait dengan bagaimana penegakan hukum Ada lagi Dengar-dengar ini persoalan di tubuh internal Polri kita Yang kita cintai ini Persoalan bagaimana seseorang yang koruptor itu Ternyata dilabeli sebagai orang yang berprestasi Ini kan cerminan negara Yang kita sendiri tidak tahu lagi Bagaimana untuk bisa mengartikan negara yang baik itu seperti apa Berik dulu Berik dulu Ada ajan Oke Baik Kita lanjutkan lagi Bung Andi Jadi terkait masalah aturan premium itu Yang kemarin itu Aturannya itu Yang Uji coba Uji coba itu Dalam perspektif Oke Sah-sah saja ya Kembali itu sah-sah saja Apabila itu dilakukan Namun yang kita ingin fokuskan di sini adalah Apakah benar Masyarakat kita ini Secara kesejahteraan tadi Berdasarkan konsep negara kesejahteraan itu Sudah dalam posisi sejahtera Sehingga Dilakukan kualifikasi-kualifikasi Penggunaan BBM Atau misalnya adanya BBM itu dinaikkan harganya Sering Saya sering Baca Terjadi Semacam comparing Perbandingan antara harga BBM Di Asia Atau di mana ya Dengan kita Yang ternyata kita Termasuk salah satunya yang rendah Lalu Dengan karena kita lebih rendah itu Sehingga Membuat satu opini bahwa Kita harusnya sudah harus naik dong Karena yang lain-lain negara-negara itu Lebih tinggi misalnya Iya Loh Kenapa tidak diubah Paradigmanya Bahwa justru kita harus bersyukur Kalau memang itu masih tetap rendah Karena kenapa SDM SDA kita itu sangat melimpah Untuk bisa menciptakan Harga yang relatif murah Yang dijangkau oleh masyarakat Untuk kepentingan mereka Untuk kesejahteraan mereka Iya Kembali lagi Negara hadir Hanya untuk Memberikan kesejahteraan kepada rakyat Tidak ada kata lain disitu Iya Kalau persoalan ada yang lain-lain Berarti itu sudah keliru Nah Gitu Nah persoalan kembali Masalah Apakah itu dilakukan kualifikasi Siapa yang menggunakan pertalit Kembali Jika memang momennya itu oke Dalam arti kapasiti Masyarakat kita sudah mampu Silahkan saja Dan walaupun kita dengarkan Pak Erick Tauhir menyatakan Bahwa dinaikan Akan dicabut subsidi Agar orang kaya Tidak ikut menikmati subsidi Nah substansi Ukuran kaya itu seperti apa Ini yang agak bingung Bang Geng Mohon maaf ini Ini agak bingung Secara Secara narasi Itu bagus dengernya Berarti pemerintah Akan Pro kepada rakyat kecil Bahasanya kan seperti itu Tapi ini menjadi paradoksnya Karena ternyata Yang mestinya Pemerintah Baik itu penegakan hukumnya Baik itu dalam hal Membentuk undang-undang Dan melaksanakan undang-undang Justru malah Berpihak kepada kapitalisasi Atau dalam hal ini Pemodal-pemodal Termasuk oligarkinya Jadi bahasa yang diberikan Kepada rakyat itu Adalah semacam pro Namun justru tindakannya Adalah kontra Dengan 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 kepentingan rakyat Di sini Contoh misalnya seperti ini Kalau misalnya dikatakan Bahwa supaya tidak Dinikmati oleh Kalangan yang Yang mampu Atau orang kaya Kenapa tidak mencoba Mulai dari Dari dalam saja Bagaimana tata kelola Manager real Terkait dengan perusahaan-perusahaan Yang Sampai saat ini Bukan cerita Dan ini bukan kentut Kelihatan Bagaimana terjadinya Penggembosan Dana besar-besaran Di situ Oleh oknum-oknum Dan segala macam Dan yang Kita tidak tahu Sejauh mana Karena ini Yang sempat naik Isu-isu itu Ternyata makin kesini Makin senyap Mulai dari Apa namanya Perusahaan asuransi Mulai dari Pengelolaan BPJS Yang juga ternyata Tergembosi Mulai dari Pertamina Sebagai badan usaha Milik negara Yang sangat Banyak Yang sangat besar Penguasaannya Ternyata juga Rugi juga Rugi Rugi dan Indikator-indikator Korupsi itu Sangat Terpampang di depan mata Belum lagi PLN juga Belum lagi PLN Apalagi Garuda sudah bangkrut duluan Maskapai penerbangan Sudah Sudah bangkrut Ini kan persoalannya Dimana Jadi Maksudnya Kita ini Kita ini sebenarnya Mungkin bodoh ya Tapi kita bukan Bodoh-bodoh amat sih Dan rakyat Indonesia Harus paham Dengan kondisi itu Supaya apa? Supaya memahami Ketika terjadi persoalan Maka Ini mencerminkan Bahwa memang Tidak dalam keadaan baik Negara ini dikelola Tidak dalam keadaan baik Manajemen yang digunakan Untuk mengelola Oke Nah ini seperti itu Bang Daeng Jadi Jadi saya pikir Bahwa Negara kesejahteraan Itu dapat Di aplikasikan Sebagaimana Pembukaan Dalam undang-undang kita Termasuk di pasal-pasal Berikutnya Bahwa kesejahteraan Atau Apa namanya Kekayaan Alam kita Itu digunakan Sebesar-besarnya Untuk kepentingan masyarakat Itu hanya Sebuah lipstick saja sih Oke Jadi Jadi pemerintah ini Hanya lipstick semata ya Lipstick semata Ini lip service saja Oke Oke